Kaum yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka adu-dumba, membuat hoak, membuat fitnah, yang memecah belah bangsa. Wisto, saya kisih ngapa-apa ini ngapa sih? Kok kudungan ku kejahatan gitu? Masya Allah. Kok kudungan jahiliah gitu ya? Kok ilmu jahiliah? Kok ilmu nih Yahudi? Nasa zaman Arab yang jahiliah, model adu-dumba ini. Lalu saya ngakuni paling Islam. Mula-mula nge-tulisan tak? Masa sih kalimah tawhid nomor dua? Bagi umat Islam kalimah tawhid nomor satu. Nomor dua sholat. Nomor tiga, zakat. Nomor empat, puasa. Nomor lima, jahiliah. Kalau ngakuni paling Islam, kok ngurut ke rukun Islamnya aku raiso? Nyindir-nyindir, Pak. Kalimah sindiran. Anggah, nggapain tulisan dulu, Pak. Mikirin dulu, sehingga ngelak nulisnya gampang. Oke. Oke, ngata nikir lagi. Kanya Nabi Dauh, Allah ta'ala dui malaikat Separu latin iku degawin sewa geni, separus sewa es. Tapi sewa ruket antan es ke ruket ni. Malaikat iku duwa, warna Allah. Iki nak jadikan kondungan ini nganten, kena diwasa. Allahumma kama al-lafta'i bayna s-salaji wa nar. Kadhalika al-lafta'i bayna al-arusa'i ni. Ngunura. Allahumma al-lafta'i bayna al-arusa'i ni. Kama al-lafta'i bayna al-nar wa s-salaji. Wa kama al-lafta'i bayna al-samaa wal-arzi. Oke. Kama al-lafta'i bayna al-tin wal-maa. Gana panggi. Kama al-lafta'i bayna al-jibar wal-bihar. Oke. Bayna al-jibar wal-bihar ki nak sorobase Indonesia. Asem di gunung, garam di laut.